Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi disini sama gua Riki di channel youtube Kojai Geraj Kali ini gua pengen Ngasih tau lu semua Bahwa ini bener-bener Punya basic motor Yang mau kita bahas itu Harganya itu hampir 500 juta Motornya hampir 500 juta Kalau waktu gua ke Kemang Dateng langsung ke dealer resminya Triumph Bonneville Bober Itu banderolnya 485 juta Jadi 500 juta kurang 15 juta Wah gila ya Terus ini motor bener-bener Eden ya Wah Kacau sih Ini motor impian Para follower di Kojai Geraj Karena memang banyak sekali Kita mengadopsi Custom dari Ninja Dari Dari IR6 Dari Bison Dari Tiger Yang mana kita build menjadi si Triumph Bober Bonneville ini Dan kali ini kita ada wujud aslinya Wah Mau di custom jadi apa kira-kira Wah gokil sih Ini juga waktu diskusi sama yang punya Kita agak bingung gitu kan Jay Mau begini nih Mau bikin ini Begitu-begitu Wah Akhirnya Sesuai dengan kebutuhannya Kita arahkan Hanya kita Bikinin Itu adalah Frame di bagian belakang Supaya bisa bonceng Anak atau istrinya Untuk berpergian Hingga touring Nah seperti apa nih Custom Seucrit Triumph Bober Bonneville Terima kasih telah menonton Kenapa gue bilang Custom seucrit Karena memang kita Nggak Senggol bagian manapun Dari motor yang hampir 500 juta ini bro Ingat waktu zaman Pak Rituan Kamil Custom motornya disini Itu dia memang Total kita Bikin Dan hanya kita ambil Enginnya Itu Harley Sportster Wah Kalau Harley Sportster ini Memang Awalnya juga kita Nggak mau gitu Tapi karena yang Maksa parit Tuan Kamil Bro Ya udah Kita lakuin gitu Dan kali ini Kita bantu Customernya Dan kita Bantu diskusi Supaya untuk Tidak Merubah secara Seluruhan motor ini Karena kalau dirubah Ini motor udah Bagus banget Setuju nggak lo semua Motor ini Ini pabrikannya di Inggris Ini udah bagus banget Jadi Kekurangannya adalah Motor ini nggak bisa boncengan Maka Kita kasih solusi Dengan kita Buatkan Boncengan Di motor ini Wah dari mana ya Frame aja soft tile Kalau ditaruh belakang Nanti jukat-jungkit dia Yang Pengendaranya Ngesok ke bawah Dia naik Begitu kan Dan akhirnya kita coba Kasih solusi Dengan Mengkopi Daripada Garapan dari Troton Apa tuh ya Troton lah Itu di Di Inggris ada Bengkelnya tuh Disini Mengambil inspirasi Untuk dalam Double seaternya Untuk membuat joknya Ternyata itu tidak Menambah frame Melainkan kita membuat Frame baru Dari depan tanki Sampai ke jok belakang Ditambah dengan penunjangnya Itu di kanan kiri Ini dia Garapan yang memang Seucrit Pusingnya Selangit Coba bayangin Ini motor Kita bikin frame Tapi melayang juga Yang mana Harus Banyak riset Perhitungan Dan juga Kehati-hatian Karena menyangkut dengan Nyawa manusia bro Yaudah Akhirnya kita Dealkan projectnya Kita buat Custom seucritnya Kita Garap Kurang lebih Selama Dua pekan Atau lebih kayaknya Lebih lah Karena kan pertama kali Jadi risetnya itu Bro Ulang Gagal Bikin lagi Ulang Gagal Bikin lagi Nah ini Terdiri dari beberapa rangkaian Yang pertama itu Kita sebutnya apa ya Frame tengah ya Frame tengah Itu yang mana Fungsinya adalah Terkunci dengan Bagian frame utama Yang di bawah Lakang tanki itu Ada tiga baut Satu Dua Tiga Kanan Kiri Nah Itu sudah terkunci disitu Yang mana sebelumnya Untuk single seater Cukup dikunci Dengan tiga ini saja Dan Seat pose Atau Dudukan jok Yang pertamanya itu Frame nya Kita gak Gak rubah bro Kita bikin baru Jadi Ketika dia pengen Single seater lagi Dia tetep harus ganti Seat pose yang Original nya Jadi kita bikin Seat pose Frame nya itu baru Seperti itu Dan juga Ini Dengan ketebalan Yang Menggunakan kita Plat Plus Dengan pipa bro Tapi kita balut Dengan Plat Dengan bentuk Yang Ya Seperti yang Di video ini Kita kasih Apa ya Aksen-aksen yang memang Tidak terlihat Ada pipa Dalam Pembentukan Frame ini Tapi Demikah hati-hatian Kita tambahkan pipa Karena sebenarnya Plat nya aja udah cukup banget bro Kita pake Plat nya itu Hampir Berapa mili ya Tebel lah itu Plat 10 mili kali Kita potong Kita blender ya Nah ditambah lagi Dengan pipa Jadi bener-bener Kokoh Karena apa Kita takut terjadi Patah dan lain sebagainya Dan ditambah juga Kita tunjang dengan Bagian samping Kanan kirinya itu Yang ada di Frame Bagian shock breakernya Kita taruh disitu Frame lagi Jadi ini Kuat Insya Allah Nah seperti itu Lalu jok belakangnya Ini juga kita custom handmade Yang mana dari Dudukan plat nya Terus busanya Kulit busanya Ini juga kita custom handmade Sesuai dengan request orangnya Dia minta tambahan ada Belakangnya tuh Ada LED stop lamp Seperti itulah Jadi Memang Motor ini tuh Udah bagus banget Dan Dia minta ada boncengan Karena boncengan Joknya ada Frame nya udah jadi Penunjangnya Cover nya dan lain sebagainya Sudah kita buat Maka kurang Footstep belakang Wah PR lagi bro Akhirnya kita cari Posisi yang pas Tanpa merusak Daripada Keaselian motor ini Dan juga tanpa Kita Ngutang atik lah Motor ini lah Karena memang sayang banget bro Gue lagi bayangin Gue punya duit 480 juta Gue belikan motor gitu kan Kan Gak kebayang Ngapain gitu Tapi karena Buat orang-orang Om-om kita yang Memang sudah Sukses Allah berikan izin Secara duniawi Atas izin Allah Mereka bisa Punya motor harga ini Dan kita Sebagai Penyedia jasanya Kita akan Lakukan motor ini Perlakukan dengan baik Supaya tidak Merusak Daripada ornamen Dan kehasilan Daripada motor ini Footstep nya kita buatkan Bracket footstep nya Lalu footstep nya Kita juga pakai Aftermarket bro Jadi Rangkaian yang kita custom Itu ada Satu Frame tengah Sayap frame kanan kiri Pegangan jok Lalu ada joknya Jok belakang pastinya Dan juga Bracket footstep Dan footstep nya Kurang lebih terdiri Dari 6 sampai 8 Perintilan lah Kalau bahasa Kalau jadi itu Sebutnya perintilan itu Ada 8 Part yang memang Kita buat di motor ini Reset Ada trail and error Dan ya Seperti inilah jadinya Seperti apa ya Kalau motor ini Kita bawa riding Dengan keadaan Sudah pasang Jok belakang Kita lihat dah Terima kasih telah menerima 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 Nah motor yang harganya mahal ini Kita hanya bisa maksimalkan dengan custom yang seperti ini Jadi buat om-om sekalian yang sudah punya Triumph Dan pengen ada boncengannya bisa ke Kojegeraj Karena Alhamdulillah atas izin Allah Tim Kojegeraj sudah membuat satu contohnya ini Atau prototipnya ini sudah berhasil dan dibawa touring langsung Sama pemiliknya Jadi begitu motornya jadi si framenya Itu kita bilang om ini kayaknya masih lama deh Enggak besok ahad gue mau pakai touring atas si om Wow gimana itu hari Sabtu bro Akhirnya kita pasang hari Sabtu Ahad pagi jam 6 Omnya datang ke Kojegeraj Dia ambil langsung dia touring katanya sama anaknya mau ke daerah Bandung Sampai ke Jawa Barat daerah lainnya sana Wow dan kita juga gimana gitu kan Cepat banget om langsung mau dibawa touring Jadi ya Alhamdulillah sampai hari ini Bagus penilaiannya Kuat kokoh dan juga insya Allah nyaman berdasarkan review dari pemilik sebelumnya Jadi kalian punya Triumph nih Istri ngambek kan 500 juta pakai sendirian Ya kasih lah Boncengan Supaya bisa bonceng anak Bonceng istri Dan juga mungkin bisa bonceng temen kalau pengen ngerasain terayem Ketimbang terayemnya dipinjemin ke temen ntar lecet ya gak Dah lu gue bonceng aja deh di belakang Kan kayak gitu ya Bisa Dan juga bisa pesennya dimana di Kojegeraj Bisa ada instagramnya at kojegeraj Ada juga tiktoknya at kojegeraj Ada juga youtubenya kojegeraj Dan alamatnya di jalan area putra Ciputat, Tangerang Selatan Dekat dengan Bintaro, Lebak Bulus, Serpong, dan BSD Dan juga jangan lupa Kalau kalian mau mampir ke sini Kalian bisa klik di google maps Kojai House dan Geraj Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih